Presiden Jokowi Dodo kembali menyoroti realisasi belanja negara yang masih harus dipercepat. Jokowi mendorong agar dilakukan terobosan dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk kesekian kalinya, Presiden Jokowi Dodo kembali mengingatkan agar penyerapan belanja negara dipercepat, termasuk dalam belanja pengadaan barang dan jasa yang masih rendah. Meski hanya tersisa satu bulan sebelum batas proses pengadaan selesai pada 22 Desember. Jokowi lagi-lagi menyoroti pentingnya percepatan belanja untuk memantik percepatan pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP diminta melakukan perubahan yang fundamental dalam sistem pengadaan. Antara lain dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi agar sistem pengadaan cepat, transparan, akuntabel, serta meningkatkan value for money dengan memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan data pengadaan agar lebih cepat. Big data analitik, cognitive computing, artificial intelligence, blockchains, machine learning, dan teknologi terbaru lainnya harus mulai digunakan, mulai dipakai. Dengan bantuan teknologi terkini, kita akan bisa memonitor secara real-time nilai realisasi transaksi yang dilaksanakan setiap kementerian, setiap lembaga, setiap pemerintah daerah, apakah sudah tercapai 100 persen atau baru terserap 40 persen dari total belanja pengadaan. Sehingga dengan berpijak pada data-data tersebut, para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah bisa diberikan alarm, bisa diberikan peringatan agar mereka melakukan langkah-langkah percepatan. Anggaran belanja pengadaan barang dan jasa mencapai total Rp1.027,1 triliun di tahun 2020. Terbesar ada di Pemda dengan Rp606,5 triliun, Kementerian Rp342,5 triliun, dan Lembaga Rp77,97 triliun. Ada Rp289,34 triliun pagu untuk pengadaan barang dan jasa melalui lelang elektronik atau e-tender. Per 9 November, baru Rp228,76 triliun yang selesai, sementara Rp60,58 triliun masih dalam proses. Dari total nilai belanja barang jasa tahun 2020 sebesar Rp1.027,1 triliun yang diumumkan dalam rencana pengadaan sebesar Rp853,8 triliun. Namun, harus kami laporkan bahwa pencapaian realisasinya sampai dengan tanggal 9 November kurang dari 50 persen. Jokowi menyebut dirinya menyadari bahwa banyak pejabat negara tidak optimal dalam proses pengadaan barang jasa lantaran takut terperosok kasus korupsi. Presiden menegaskan bahwa sudah ada payung hukum yang jelas untuk pengadaan pada situasi darurat. Jokowi menyebut dirinya sudah memerintahkan BPKP, LKPP hingga Kejaksaan Agung untuk memberikan pendampingan dalam proses pengadaan barang dan jasa agar seluruh pejabat berani mengambil risiko untuk kepentingan rakyat. Jendul Putan, Berita 1.